Terima kasih telah menonton Dan setelah menikah kurang lebih sama ya Pemahaman kami terlalu ekstremis Apalagi dalam menghukumi seseorang itu Karena kami satu kelompok pengajian itu, taklim itu Doktrin-doktrin yang kami dapat itu bisa dibilang menyesatkan ya Karena kan mengajarkan yang tidak sesuai gitu Ya seperti menghukumi seseorang itu dengan sangat mudahnya gitu Saat saya baca berita itu, kasusnya lumayan memberatkan Beda sama yang sebelumnya gitu Jadi saya udah ada pemikiran kayaknya bakal lama nih gitu kan Pada saat itu, saya di titik yang sangat down sekali ya Apalagi dalam keadaan kondisi hamil Anak yang pertama juga masih sangat kecil kan Ditambah keadaan orang tua saya yang sakit gitu Jadi saya berpikir, saya nggak boleh terlihat rapuh di depan mereka Meskipun keadaan saya memang menyedihkan gitu Pada saat itu untuk menyambung hidup Jadi saya jual kayak herbal atau pakaian-pakaian gitu Yang bisa untuk menjadi nopang hidup saya Istilahnya dulu kan beliau setelah dari high kris Terus banyak diskusi sama beberapa ustad Akhirnya terbuka pikirannya gitu Udah lebih fresh lah gitu kan pikirannya gitu Kalau saya ceritakan apa yang saya alami Takutnya malah lebih down nantinya beliau gitu Jadi saya pendam sendiri untuk apa yang saya alami gitu Ada salah satu temannya itu yang ngomong ke dia gitu Abi kamu di penjara ya gitu Ya namanya anak kecil gitu kan Jadi sempat sedih juga gitu Ada yang bilang seperti itu Dan dia ngadu ke saya Ini emang bener ya Abi di penjara gitu Abi jahat gitu Kan orang yang di penjara ini orang jahat gitu Malu juga untuk berteman pada saat itu tuh Sempat minder gitu Karena kondisi abinya yang saat itu ada di penjara Saya lebih deket lagi aja sih sama keluarga Karena pada akhirnya keluarga yang bisa menolong saya Yang mensupport saya gitu kan Apalagi setelah kabar suami NKRI itu Dari kalangan jaringan itu Seperti kayak langsung memfitnah saya gitu Mengkafirkan saya gitu Kan menghujat suami juga gitu Bahkan ada beberapa teman Ada sikapnya yang tidak bagus setelah kabar suami NKRI gitu Dulu kan saya ada sempat jualan celana gitu kan Celana sirwal gitu Ada beberapa teman yang ngambil untuk dijualin gitu Dan tanpa angin apapun gitu Gak ada kabar apapun Tiba-tiba langsung ngembalikan semua barangnya ke saya gitu Saya kaget kenapa diwalikin gitu Gak apa-apa Ketadi kayak gitu kan Ngulang semuanya dari nol lagi gitu Karena perubahan sikap Kita punya membuka usaha toko plastik Alhamdulillah setelah beberapa bulan Beliau diamanahkan Untuk mengelola sebuah yayasan Yaitu yayasan debintal Karena kita baru usaha juga kan gitu Yaudah jadi ya bismillah saya yang bantuin Jadi selama ini kegiatan saya Selain ibu rumah tangga ya juga usaha Saya juga mengajak umahat yang lain gitu Apalagi kan umahat-umahat yang suaminya NKRI ini mereka seperti diasingkan kan Pada saat itu buat grup WA untuk istri-istri yang suaminya NKRI Jadi sharing gitu kan jadi lebih menguatkan satu sama lain gitu apalagi untuk kami-kami ini yang udah keluar dan mereka yang masih suaminya di dalam itu jadi penguat juga gitu Kalau ancaman ya paling itu tadi yang saya bilang kekuatan medsos ya Jadi ngancamnya itu sebatas masih di medsos tapi dampak yang diterima sama umahat itu ya lumayan besar gitu kan Jadi seperti mereka bener nggak ya gitu suami seperti ini gitu kan jadi galau lagi gitu apalagi mereka kan komunikasi dengan suaminya juga kurang ya Jadi ketika mereka di luar dapat tekanan dari yang ekstremis gitu kan Jadi mereka galau gitu Nah alhamdulillah makanya diadakan grup WhatsApp itu untuk saling menguatkan gitu kan Istilahnya jangan sampai goyah lagi gitu kan Selamat menikmati